Putri Harum dan Kaisar Jilid 02 Ketika lewat di sisi rerotan kereta kedua orang itu melirik ke arah Wan Chi, sebaliknya Sinona pun malah berbalik mengawasi dengan meti melotot Ia menghentikannya kudanya, Jaina bersikap seolah-olah seperti siap untuk berkelahi Tapi kedua orang tersebut tidak memperdulikannya, begitu cambuknya dikeperakan, kudanya terus kabur ke arah barat Huh, dari mana munculnya sepasang setan kuning itu berseruan Chi, sebaliknya tampak terkejut, lalu mengawasi kebokong dari kedua penunggang kuda tersebut Nyata benar mereka itu tampaknya seperti dua batang bambu yang menancap di atas kuda Ayo kiranya mereka, tiba-tiba Hwe I Ching berseru ketika ia teringat akan sesuatu Liok Losu, kau kenal mereka, cepat Wan Chi bertanya Mereka tentulah seocuan song hiap, yang orang Kongo sebut Hek Busyang dan Pek Busyang, setan gantung hitam dan putih Huh, orangnya aneh gelarnya pun aneh, mengapa tak digelari saja sebagai Busyang kun seruan Chi dengan mengolok Anak perempuan tak boleh bicara sembarangan Walaupun wujudnya aneh tapi kepandainya tak boleh dibuat main-main, kata Hwe I Ching Aku belum pernah bertemu muka dengan mereka, tapi kabarnya mereka adalah sepasang saudara kembar Mereka tidak pernah berpisah satu sama lainnya Malah untuk memelihara kerukunannya, keduanya tak mau kawin, mereka berkelana untuk melakukan kebaikan Orang-orang yang taruh perindahan memberi gelaran seocuan siang hiap, sedang yang memberi poyokan menyebutkan Hek Busyang dan Pek Busyang Kata orang keduanya itu mirip satu sama lain Namun ada cirinya, yakni yang tua itu tumbuh andeng-andeng di ekor matanya Karenanya ia digelari orang sebagai Hek Busyang, sedang akhirnya tak punya andeng-andeng dan dinamakan Pek Busyang Nama mereka sebenarnya adalah Siang Hocon dan mereka adalah murid-murid dari Hwe I Lutojin dari golongan Heng Sengpei Setelah Hwe I Lutojin meninggal, mungkin di Kangong tak ada orang yang menandingi mereka dalam ilmu Hek Set Siang Pukulan pasir hitam keduanya adalah begal-begal dari seocuan yang sangat terkenal mengambil harta si kaya untuk diberikan pada si miskin Hanya tangan mereka kelewat kejam sekali, karena mendapat julukan yang tak sedap didengar itu Untuk apakah mereka menuju ke perbatasan sini tanya Wan Chi Aku pun tak mengerti Memang selamanya mereka tak pernah berkunjung ke perbatasan, demikian Hwe I Ching menerangkan Sepasang Busyang itu apabila berani mengganggu aku, biarkan mereka rasakan bekliong kiam kepunyaan suhu itu, kata Wan Chi Tadi kedua orang melirik pada Wan Chi, untuk itu ia merasa dongkol Coba tak dicegah suhunya, tentu sudah dimakinya orang itu Kedua saudara itu jika berkelahi selalu bersama, baik hanya melawan seorang musuh atau sepuluh orang Kata Hwe I Ching Mungkin tulang tua dari suhumu ini, tak dapat melawan mereka Selagi Hwe I Ching mengucap begitu, dari arah depan kembali terdengar kaki kuda Kembali ada lagi dua orang penunggang kuda mendatangi, malah kali ini juga kukuai lagi Yang satu adalah seorang Tojin dan kawannya adalah seorang bongkok Tojin itu memanggul sebatang tiang-tiang pedang panjang, wajahnya putih-pucat seperti orang yang habis sakit Lengan bajunya sebelah kirinya diselitkan ke dalam pinggang Sedangkan bongkok berpakaian mentereng sekali Melihat romannya begitu jelek, namun masih berlagak seperti kongcu-koncuan Wanci tak dapat menahan ketawanya, katanya, suhu, lihat si bongkok tua itu untuk mencegah muridnya Hwe I Ching terlambat Begitu dengar orang mengejeknya, si bongkok segera melototkan matanya Begitu mengeperk kuda, ia lalu lurkan tangan untuk menyambar si nona centil itu Rupanya si Tojin sudah menduga, kalau kawan itu akan marah dan turun tangan Maka cepat sekali ia hadangkan camuk untuk menahan seng kawan Serunya, Chi Wong Sutue, jangan membuat onar Kesemuanya itu berlaku dalam sekejap mati saja Pada lain saat, kuda si Tojin dan si bongkok sudah menconglang jauh Ketika Wanci menoleh ke belakang untuk melihatnya Ternyata si bongkok sudah berusaha untuk lepaskan tangannya dari hadangan si Tojin Dan dengan gerak Cu Chai Kim Ksi Yong dia buang diri berjumpalitan ke belakang Terus loncat ke tanah Hanya tiga kali loncatan, tahu-tahu dia sudah di belakang Wanci Wanci sudah siap-siap dengan pedangnya untuk memapaki tangan musuh Tapi ternyata si bongkok itu berlaku aneh Dan tak langsung menyerang, hanya mengulurkan tangan kirinya untuk menjamret bulu ekor kudanya Wanci Kuda yang tengah lari dengan kerasnya itu, tiba-tiba seperti terpaku tak bisa bergerak lagi Kuda tersebut mengangkat kakinya ke atas, untuk berusaha-berusaha menyeret si pengganggu Namun ternyata si bongkok itu memiliki tenaga sakti Dia tetap tak bergeming, malah berbarengan tangan kanannya menebas ekor kuda dan terpapas kutung seperti dipotong pisau Dan barulah pada saat itu, kuda Wanci dapat berlari ke muka lagi Kaget si nona tak terkira Hampir saja ia dilempar jatuh oleh kudanya sendiri Ketika ia hendak mengirim tebasan pedang ke belakang ternyata jaraknya sudah jauh dengan si bongkok Di lain saat, secepat kilat si bongkok lari mengejar kuda tunggangannya yang masih tetap lari sendirian itu Sekali njot ia sudah berada di atas pelana kudanya, terus lenyap tak berbekas lagi Dipermainkan begitu, Wanci panas sekali hatinya Saking gusarnya ia sampai menangis sembari mewek-mewek seperti anak kecil ia menyerukan Seng Suhu Semua kejadian itu terjadi di depan Mato Hwe I Ching Sebagai seorang kangowulung, ia cukup dapat menimbang Kesalahan ada di pihak muridnya sendiri Dan untuk itu sebenarnya ia akan memberi teguran pedas Tapi ketika melihat Seng murid mengucurkan air mata Ia dapat berlaku sabar, dan tidak jadi menyemprotnya Pada saat itu sekonyong-konyong, dari arah depan terdengar seorang berteriak Aku, Bu Yang, aku, Bu Yang mendengar suara itu, Wanci heran Lalu bertanya Suhu, apa artinya itu? Itulah pengawal kantor Piawko yang sedang menjalankan tugasnya Setiap Piawko tentu mempunyai pekerjaan yang tuganya untuk meneriakan pemimpin Piawko-nya Agar dengan demikian sahabat sahabat dari perselatan segera mengenalnya, dan tidak mengganggu Pekerjaan Piawko untuk mengantar barang, dua per tiga bagian mengandalkan hubungan baik dengan kalangan Hok Lim Dan selebihnya baru mengandalkan pada kepandaian si Piawko-su Makin luas pergaulan si Piawko-tau makin terjaminlah keselamatan barang-barang bawaannya Karena kebanyakan, memandang muka si Piawko-su, kaum Hok Lim tentu segan mengganggu Andai kata kau yang menjadi Piawko-nya tentu banyak orang yang akan mengganggu Dan walaupun kau punya kepandaian sepuluh kali lipat dari sekarang karena sikapmu tadi Dan jangan harap kau akan selamat mengantar barang, jelas Hwe I Ching Demikianlah panjang lebar Hwe I Ching memberikan nasihat Dan keterangan pada Lita Ocunya, sekalian secara halusia mencuarnya Wan Chi mengerti akan kata-kata suhunya itu, dan pikirnya tak mau kalah Siapa sih yang sudi menjadi pausu dalam hati, namun tak berani mengutarakan untuk membatas suhunya Malah ia unjuk ketawa seraya berkata, suhu, maafkan aku yang salah Iaungkok manakah yang diteriakan oleh orang itu Tanda tanya itu, tinwan paungkok dari Pekhia, dia daerah utara dia yang terbesar Cabang-cabangnya berada di kota Hangtian, Kilem, Hai Hong dan Tai Iguan Pemimpin Piaw Tao Ong Wi yang dari Wi Tin Ho, usianya sudah hampir 70 tahun Tinwan Piawkok sudah berdiri selama 40 tahun Tapi dia masih belum mau pensiun menikmati hari tuannya suhu kau kenal dengan Cong Piaw Toanya Itu tanya Wan Chi Aku pernah bertemu dia Dengan sebatang golok Pat Kua Tu dan ilmu pukulan Pat Kua Chiang Ketika itu ia menjagoi di kalangan persilatan Kalau begitu harap nanti suhu suka perkenalkan aku dengannya Agar aku dapat berkenalan dengan Elo Ong Hiong itu seru Wan Chi dengan bersemangat Mana ia mau keluar mengantar Tolol betul kau ini merasa dirinya selalu dipersalahkan oleh Seng Suhu Wan Chi agak mendongkol Ia mengakui bahwa sangat asing dengan keadaan di Kangau Justeru itulah dia kepingin mengetahuinya Aku tak mengerti, seharusnya dikasih tahu kenapa mesti disemprot Begitulah ia mengerutu di dalam hati Cepat ia ke perak kudanya Memburu ke arah kereta yang ditumpangi ibunya Di situ ia akan menghibur ke mendongkolannya Ia menjadi kaget tak terkira Sewaktu-waktu mengetahui separoh bulu ekor kudanya sudah kutung Sekali menebas dapat mematahkan sebatang tombak tak mengherankan Tapi mengapa bulu ekor kuda yang sedemikian lemasnya itu Dapat dikibas kutung dengan tangan kosong Sebenarnya akan ditanyakannya hal ini pada suhunya Namun ia masih mendongkol Maka segera ia ke perak lagi kudanya menghampiri pemimpin pengawal Ken Tolem Katanya, Ken Sam Chiang Ekor kudaku entah bagaimana tadi Kutung separoh Sungguh tak sedap dilihat Mete Tolem mengerti maksud si Nona Entah bagaimana Ku lakukan ini sangat binal sekali Aku tak dapat mengatasinya Si Ocia punya kepandaya naik kuda yang bagus sekali Bantulah aku untuk menjinakan Sukakah Socia demikian tanyanya pura-pura Dikuatirkan aku pun akan gagal Katawan Chi merendah Begitulah keduanya segera saling tukar tunggangan Ternyata kuda Ti Olem itu demi mendengar perintah Sedikit pun tak berani membantah Tidak seperti yang dikatakan Ti Olem tadi Si Ocia ka sungguh hebat Sedang kuda itu pun menurut padamu Kata Ti Olem memuji Orang Piawko yang berteriak-teriak itu makin dekat Dan tak lama kemudian ternyata terlihat Sebuah terotan yang terdiri dari lebih dari 20 buah Kuatir kalau ada kenalannya Buru-buru Hwe I Ching bersembunyi ke belakang rombongan Ia pakai topi rumput yang lebar untuk menutupi separoh Mukanya Dan diam-diam ia pasang neta pada rombongan Piawko itu Ketika saling bersimpangan Ternyata dalam rombongan Piawko itu tak kurang dari 7 atau 8 orang Piawosu Kata salah seorang di antaranya Kalau menurut omongan Honto Ako Tiawobun Kisamko sudah ada beritanya Terkejut sekali Hwe I Ching dan segera ia pandang lagi Piawosu itu dengan tajam Muka orang itu berwok Kulitnya kehitaman Di belakang pingganya mengendong sebuah paulok merah Serta sepasang senjata yang aneh bentuknya Yaitu disebut Ngo Deng Lun semacam roda Apakah mereka itu bukan Kungantong Liyokmo Pikir Hwe I Ching Kungantong Liyokmo Atau 6 iblis dari timur tembok besar Yang disebut itu Selain Tiawobun Ki Dia memang belum pernah berjumpa Kabarnya yang kelima iblis itu tinggi kepandainya Yang kelima yakni bernama Giam Si Cui Dan yang keenam Giam Si Chiang Keduanya bersenjatakan roda Ngo Heng Lun Mereka adalah dari golongan Siawobun Pai Terasalah pada Hwe I Ching Bahwa kali ini dia bakal bersamplokan dengan murid-murid Siawobun Pai yang lihai Diam-diam dia gelisah Kalau saja mereka mengetahui tentang kematian Siawobun Ki Tentu sangat berbahaya untuk dirinya Apalagi kini dia sedang mengantar rombongan keluarga li dan terutama adalah Wanchi muridnya yang beratak keras dan suka membuat keonaran Itu Tentu sukar untuk mengelakkan pertempuran dengan kawanan iblis kuantong itu Kalau dilihat gelagatnya Mereka untuk menangkap dirinya Di antara rombongan Piausu itu ada Tio Pansan salah seorang sahabat lamanya Tentu orang itu takkan tega mencelakan dirinya Bertujuan apa mereka menuju ke barat Hwe I Ching tak mengerti Kalau Hwe I Ching sedang memutar otak untuk mencari tahu Sementara Wanchi ketika itu Sudah bertukar kuda dengan Tio Lam telah merasa geli melihat kuda yang kini dinaiki oleh orang Shiken itu Yang separoh ekornya hilang Ia hentikan kudanya untuk menunggu Seng Suhu lalu katanya dengan tertawa Suhu mengapa di muka sudah tak ada orang yang mendatangi lagi Dari kemarin sama Pai hari ini Sudah ada lima pasang orang berilmu menuju ke barat Aku masih ingin melihat beberapa lagi Ucapan itu seperti menyadarkan Hwe I Ching dari lamunan Ah, aku sungguh tolol seru Hwe I Ching sembari menepuk pahanya Mengapa aku sampai lupa Beribuli menyambut Seng Kepala Naga itu Apa yang dimaksud dengan beribuli menyambut Kepala Naga itu Suhu tanya si murid Itu suatu upacara besar-besaran di kalangan Kang Hoa Tau dalam suatu perkumpulan Biasanya terjadi atas diri enam orang pemimpin teratas Satu demi satu mereka keluar untuk menyambut Seng Pemimpin dalam upacara yang besar dan lengkap Malah terdiri dari dua belas Sepasang demi sepasang mereka menyambutnya Tadi sudah keluar lima pasang Nanti tentu masih ada lagi sepasang Mereka itu tergolong dalam perkumpulan apa Suentahlah, aku pun belum mengetahuinya Sahut Hwe I Ching Tapi saat Cuan Song Hiap dan Bongko itu orang-orang yang berkepandayan tinggi Mereka anggota perkumpulan itu Pengaruhnya tentu besar Jangan kau coba menggila dengan mereka Mengerti? Mulut mengiakan Tapi hati Wan Cip tak tunduk Ia perhatikan betul-betul pasangan yang akan datang nanti Lewat tengah hari ternyata masih belum tampak orang yang diharapkan itu Hwe I Ching diam-diam merasa aneh juga Karena hal itu sungguh di luar kebiasaan yang pernah diketahui Tapi dia tak usah menunggu terlalu lama Segera terdengar juga suara kaki kuda mendatangi Anehnya mereka itu tidak datang dari arah belakang Menyusul bunyi kelenengan keledai Debu tampak mengepul ke atas Dan rombongan besar dari kaum musafir atau pedagang-pedagang di daerah gun pasir tampak menghampiri Setelah dekat, tampak berpuluh-puluh ekor keledai dan kira-kira tiga puluh ekor kuda dari suku bangsawi Rata-rata mereka berhidung tinggi dan matanya cekung ke dalam Mukanya berwokan dan kepalanya dibungkus dengan kain putih Pedagang-pedagang widatang dari daerah W.E. Di mana penduduknya sebagian besar orang-orang muslim Mereka pergi ke daerah Tiang Goan untuk berdagang Hal ini adalah kejadian yang biasa karenanya tak menarik perhatian H.W.I. Ching Tapi pada saat itu, tiba-tiba dari rombongan tersebut Mama Pak seorang gadis yang berpakaian kuning menunggang kuda putih Gadis itu cantik sekali berseri-seri memikat mata Ia memakai topi tinggi, di atasnya tersampir sebuah bulu burung Menambah keanggunan semakin tampak Kalau H.W.I. Ching hanya sepintas saja memandang gadis W yang cantik itu Wan Chi mengawasi dengan telitip penuh pesona Ia yang dilahirkan di daerah perbatasan itu Belum pernah melihat wanita ayu, apalagi secantik gadis itu Usia gadis itu sebaya dengan wan Chi, kira-kira 8, 11 atau 19 tahun Di balik pinggangnya terselip badi-badi Sedangkan rambutnya dikuncir dibiarkan menjulur ke atas bahunya Warna pakaian kuning telur tepinya disulam dengan benang emas Di atas pelana seekor kuda putih, ia mirip dengan lukisan yang indah Seorang wanita cantik, tentu menggundang perhatian pria Tapi dalam pandangan sesama kaum wanita Hanya menimbulkan kekaguman yang tak terhingga Ketika gadis W itu lewat di sisinya Wan Chi segera menguntit dengan metel, tak terkesiap Si gadis W melihat dirinya dikuntit dan diawasi oleh seorang pemuda Hon Wan Chi waktu itu menyamar sebagai laki-laki Sontak mukanya menjadi merah, tiba-tiba berseru Ayah, seorang wih yang bertubuh tinggi dan berwokan Cepat ke perak kudanya untuk menghampiri Begitu dekat ia lalu tepuk pundak Wan Chi, katanya Eh, sobat kecil, mau kemana? Si Wan Chi perdengarkan suara Huh, ia masih belum sadar kalau dirinya waktu itu berdandan seperti seorang pemuda Dalam keadaan begitu, sudah tentu tak pantas kalau seorang gadis diawasi sedemikian itu Si gadis mengira Wan Chi adalah seorang pemuda yang tak tahu adat Segera ia pakai cambuk untuk mengaet bulu suri kuda Wan Chi Begitu ia tarik sekeras-kerasnya, seketika kuda itu kesakitan dan berjingkarak-jingkarak hingga Wan Chi hampir jatuh Menyusul cambuk di tangan si gadis berkelebat di udara Jebulan bulu suri itu berhamburan kemana-mana Wan Chi panas hatinya, cepat ia ambil sebatang piau, lalu ditimpukan ke punggung si gadis Namun ia tak sungguh-sungguh hendak Melukai si gadis, maka berbareng dengan piau itu melayang Segera ia berseru Hi, nona kecil, awas ada piau tubuh si gadis kelihatan diniringkan ke kiri Maka lewatlah piau itu di sisi tubuhnya Begitu piau terpisah satu tombak di mukanya Cambuk si gadis ini itu kembali disabetkan Dengan secara mengagumkan ujung cambuk itu melilit piau dan terus ditarik kembali untuk disambut dengan tangan Segera ia pun menjadi gusar Bentaknya, hi, bocah kurang ajar terimalah piau mu kembali Angin menderu, dan piau itu lurus menyambar ke arah dada Wan Chi Wan Chi juga tak mau memperlihatkan kelemahan dengan tangan kosong Ia tangkap piau itu Kalau rombongan orang ini bersorak begitu melihat si gadis menangkap piau dengan cambuknya Sebaliknya wajah si ayah berubah cemas Dia membisiki beberapa patah kata pada gadisnya Dan gadisnya pun mengangguk mengiakkan beberapa kali Dengan demikian, ia tidak memperdulikan Wan Chi lagi Terus melarikan kudanya ke muka Diikuti oleh rombongan keledai berpuluh-puluh itu Tak beberapa lama, mereka dapat mendahului rotan kereta yang membawa keluarga Litai-Tai itu Sekarang belumkah kau merasa bahwa di luar langit, di atas orang masih ada orang lagi? Gadis tadi umurnya sama denganmu, bukankah kepandainya tadi harus kau wakui demikian HW I Ching mencemohokan muridnya? Anak Wi itu, Shang dan Malam berada di atas pelana kuda Sudah barang tentu permainan cambuk sangat bagus Tapi belum tentu kalau ia sungguh-sungguh mempunyai kepandainan bantah Wan Chi Masa tidak sahut HW I Ching dengan mengoda menjelang sore Tibalah mereka di kota Poh Liong Ket Di situ, hanya ada sebuah penginap besar Yaitu penginapan tonglat di muka pintunya Tergantung sebuah papan yang bertuliskan Linwan Piao Kok nyata bahwa rombongan Piao Su itu tadi, menginap di penginapan itu Diinapi oleh dua rombongan besar pelayan-pelayannya nampak sibuk sekali Sehabis cuci muka HW I Ching kelihatan membawa sebuah tempat teh masuk ke dalam ruangan Di situ dilihatnya ada dua buah meja yang sedang dikepung beberapa orang yang tengah makan dan minum Mereka adalah kawanan Pio Su tadi Malah Pau Su yang mengendong Pau Hok Merah itu tadi juga nampak duduk di situ HW I Ching berlagak melihat ke atas Maka kedengaran salah seorang Piao Su itu tertawa dan berkata Giam girl ya, kalau kau dapat membawa kitab itu dengan selamat sampai ke kota raja Maka Yang Chiang Kun akan memberikan hadiah beberapa ratus tel kepadamu Waktu itu harap jangan lupa undang kami buat daharan yang besar Mendengar itu diam-diam HW I Ching berpikir dalam hatinya Betul dia adalah orang kelima dari Kuantong Liu Kmo Si Giam Si Gui Hadiah besar ha, siapapun tak berani memastikannya Demikian sahut Si Giam itu Ucapan itu tiba-tiba diputus oleh sebuah suara aneh dari seseorang Ya, yang dikhawatirkan adalah hadiah itu akan tenggelam pada si penerima terus HW I Ching melirik pada orang itu Orang itu mukanya menakutkan Badannya kurus kering Dia juga seorang Piao Su rupanya Hem, jengek si Gui dengan kurang senang Tong Siu Ho, lidahmu itu betul-betul beracun Kata Piao Su yang pertama-tama bicara tadi Ya, deh, jika tak mau dikatakan tenggelam Nah, biarlah aku bilang ganjaran itu nanti akan berwujud si cantik manis yang sedia dipanggil sahut Tong Siu Ho yang ternyata bermoral rendah Mendengar kata-kata orang makin tak sopan Giam setak tahan lagi Kontan ia memaki Ibumu saja yang kupanggil nanti baik Dan nanti aku nanti kau sebut tayah angkat Kata Tong Siu Ho yang bermuka tebal sambil cengar-cengir HW I Ching menjadi sebal mendengar kata-kata orang yang kotor-kotor itu Pikirnya lantas hendak menyingkir Tapi tiba-tiba didengarnya Tong Siu Ho buka suara lagi Giaunggero Yatwon kelima Kalau bergurau biarlah kita bergurau Tapi bila sungguh-sungguh tentu juga sungguh-sungguh Nah, paling penting jagalah baik-baik Pau Ho di punggungmu itu saja Jangan terus kau ributi ganjaran Yang belum kau terima itu kali ini Tinuampiawokiok kita benar-benar sedang diuji Mendengar orang menjadikan Pau Lok atau Buntalan sebagai barang cerita Waktu HW I Ching menengah senyata Pau Ho yang dimaksudkan tergemblok di punggung Giam Segui terbungkus kain kuning dan tak seberapa besarnya Maka dapat ditaksir barang di dalamnya tentu kecil-kecil saja Sementara itu didengarnya Giam Segui itu telah menjawab Tong Siu Ho cu, kau jangan ngelantur terus Kali ini hasil yang diperoleh Giam Yaimu yang telah mendapatkan kitab itu Bukankah cukup membuat mereka setengah mati Aku Giam Segui, betul-betul memakai modal kepandayan buat mendapatkanannya Tak seperti sebangga saja curut yang Menggamblok orang selain hanya dapat gegares makanan Biasanya cuma berlagak saja ya Ya, kuantong liuk mo, si memang terkenal hebat Hanya sayang sedikit sem mo iblis setelah telah dikerjai orang Dengan tanpa diketahui siapakah adanya musuh itu Kata Tong Siu Ho pula Seketika Giam Segui mengebrak meja Siapa bialang aku tak tahu Itu tentu perbuatan orang Hang HW Abwe teriaknya sengit Kembali HW I Ching merasa heran Yang membunuh Cia O Bun Ki salah seorang pengantong liuk mo Adalah dia Mengapa mereka timpakan kesalahan pada kaum Hang HW Abwe Apakah perkumpulan Hang HW Abwe, bunga merah itu? Ketika itu HW I Ching berjalan sampai ke ruang dalam Dia pura-pura mengagumi bunga-bunga yang tumbuh tak seberapa jauh jaraknya dengan kawanan Piao Su itu Tong Siu tak mau kalah mengadung lidah katanya lagi Sayang aku tak bertulang keras Bisaku hanya gegares makanan Kalau aku seorang pemberani tentu siang-siang Sudah aku bikin perhitungan dengan orang dibikin panas begitu Tubuh Giam Si Kui gemetar Hingga tak dapat mengucap sepatah perkataan apun Melihat itu buru-buru salah seorang Piao Su menyelutup Cong To Chu atau ketua umum Hang HW Abwe Hang HW Abwe, si le banteng bulan yang lalu sudah meninggal dunia di busik Setiap orang Hang HW Abwe itu suatu hal yang tak ada buktinya Coba siapa yang pernah melihat dengan mecuk kepala sendiri? Kau cari balas pada orang, tapi orang itu tak merasa melakukan apa daya kita Dengan sahutan begitu, Tong Sin Ho kemekmek, buru-buru ia menerangkan lagi Hang HW Abwe si kita tak berani menggila Tapi untuk orang-orang Bwe masa kita jerih Kita sudah dapat merampas kitab yang bagi mereka dianggap melebih jiwanya itu Kalau kelak Jau Chiang Kun minta tebusan uang atau ternak berapa saja Mereka tentu meluluskan Giam Gerow ya, percaya Jau Chiang Kun tentu akan menghadiahi kau seorang gadis Bwe Yang cantik bukan main Baru saja orang si Tong yang pandai bicara itu hendak menghabisi ujpannya Sepulung tanah malah melayang tepat masuk ke dalam mulutnya Belum sempat ia berteriak kesakitan Dua orang piawusu sudah melesat memburu keluar Diam si Gui pun bangkit Seraya meloloskan senjatanya mengikuti keluar Tapi ternyata mereka hanya hendak menjaga bungkusan paulok yang dibungkus dengan kain merah itu saja Mereka tak mau mengejar khawatir terkena tipu musuh yang disebut Memancing harimau keluar gunung Bayingan Bangsat Demikian Tong Sin Ho memuntahkan pulungan tanah tadi dari mulutnya Seraya tak putus-putusnya memaki-maki Selama ini ku kira bangsa anjing saja yang makan kotoran Tapi hari ini betul-betul aku tambah pengalaman bahwa orang pun ternyata makan tanah seru Diam si Gui mengejek Pada saat itu, kedua piawusu yang mengejar tadi hakni T.E. Ing-Hin yang bersenjatakan huan Tian dan Chi Cheng Lun yang memegang golok Tampak masuk ke dalam katanya Bangsat itu lolos entah kemana larinya semuanya telah dilihat dengan metu kepala H.W.I. Ching Bagaimana Teng Siu Ho yang bermulut tipis itu, kini seperti monyet kena terasi Untuk itu hampir-hampir Hwe I Ching tak kuat menahan gelinya Tiba-tiba ia melihat sebuah bayangan berkelebat di atas ujung tembok Ia pura-pura tak melihatnya, dan berlagak orang yang sedang mencari angin diseram di luar Ketika itu hari sudah gelap, Hwe I Ching sembunyi di pojok tembok sebelah barat dari ruang tamu Pada saat itu, tampak sebuah bayangan loncat turun dari pojok rumah Begitu enteng gerakannya, dan begitu menginjak tanah, terus melesat ke sebelah timur Tadi ketika Teng Siu Ho rasakan daharan istimewa, Hwe I Ching sudah menduga bahwa si pelemparnya itu tentu sangat lihai Kuat dugaannya bahwa bayangan itulah orangnya Untuk mencari tahu, Hwe I Ching segera menggunakan ilmu meringankan tubuh untuk menguntiknya Dia masih memegang porut tempat teh Berpuluh-puluh tahun dia yakinkan ilmu meringankan tubuhnya sehingga tak tampak gerakannya berjalan Maka orang yang diikutinya pun sampai tak merasa Dalam sekejap saja, keduanya sudah berlari sampai lima atau enam li Bayangan itu tubuhnya ramping dan gerakannya gemulai, mirip dengan seorang wanita Tapi ilmu meringankan tubuhnya tinggi juga Melewati sebuah tikungan gunung sampai pada sebuah hutan dan bayangan itu menyusup ke dalam Hwe I Ching memburunya terus Di hutan itu ternyata penuh dengan daun-daun layu yang sudah rontok di tanah Maka begitu kaki menginjak, tentu timbulkan suara berkereskan Takut kalau bayangan itu sampai mengetahui, Hwe I Ching kendorkan langkahnya Tapi pada lain saat, dia telah kehilangan arah bayangan itu Ada sebuah larangan untuk kaum kangau bahwa bertemu dengan hutan tak boleh memasuki Dan karena hutan itu sangat lebatnya mudah sekali dibokong musuh Hwe I Ching sangsi pikirnya akan mundur saja Tapi justru ketika itu, rembulan muncul dari balik awan, menerangi seluruh hutan itu Tampak olehnya sesosok bayangan kuning, sudah melintasi keluar dari hutan sebelah sana Dengan tak beraya lagi, Hwe I Ching terus mengikuti Dia bersembunyi di belakang sebuah pohon besar Di seberang sana ternyata adalah sebuah lapangan rumput yang luas Di situ terdapat delapan atau sembilan buah tenda Dia merasa aneh dan coba untuk maju mengintip Tadi sekonyong-konyong tampak dua orang penjaga menghampiri kejurusannya Cepat-cepat ia menghindar Dengan gerakan, Yan Sam Cho Chun, burung seriti tiga kali menyelunduk ke air Ia loncat bersembunyi di belakang seekor keledai yang berada di luar tenda Untunglah penjaga itu tak melihatnya Dengan ilmu yang tinggi dan nyali besar Ia menyelunduk ke belang kemah terbesar yang berada di tengah-tengah Di situ ia mendekam Kedengaran di dalam kemah tersebut ada orang tengah bercakap-cakap dengan asik sekali menggunakan bahasa Wi Yang diucapkan dengan cepat sekali Walaupun Hwi I Ching bertahun-tahun tinggal di perbatasan tapi ia tak mengerti bahasa itu Pelahan-lahan ia singkap kain tenda di bawah kakinya Lalu mengintip ke dalam Tampak di dalamnya dipasangi dua buah pelita yang ditaruh di tengahnya Orang-orang yang tengah bercakap-cakap di dalam itu Ternyata adalah pedagang-pedagang bangsawi yang ditemuinya siang tadi Yang tengah bicara ketika itu ternyata adalah si nona baju kuning Yang bukan lain adalah bayangan yang diburuhnya tadi Setelah merendek sebentar Nona itu tampak mengeluarkan sebilah badi-badi dari pinggangnya Nona itu pakai badi-badinya untuk menusuk jari telunjuknya Maka bertetes-teteslah darah kelihatan bercucuran Perbuatan itu dituruti oleh kawanan orang Wi yang mengores jarinya dengan goloknya masing-masing Orang yang dipanggil ayah oleh si nona itu Segera mengangkat cawan araknya Serta dengan suara lantang dia mengucapkan beberapa patah perkataan Apa yang Hwe I Ching dengar hanya dapat menangkap perkataan kuran dan kampung halamannya Juga nona baju kuning ikut angkat bicara suaranya nyaring dan terang Untuk itu Hwe I Ching bisa juga sedikit-sedikit menangkapnya Jika tak dapat merampas balik kitab suci kuran aku bersumpah biar mati pun aku tak mau balik ke kampung halaman Sumpah itu diikuti oleh orang-orang Wi di bawah sinar pelita Hwe I Ching menyaksikan bagaimana kesungguhan wajah mereka itu Sehabis mengucapkan sumpahnya mereka sama mengangkat cawan dan mengeringkannya Mereka lalu berbisik-bisik seolah-olah sedang berunding masalah yang penting Sampai disitulah Hwe I Ching tak dapat mendengar dengan jelas Mungkin mereka merunding daya apa untuk dapat merebut kembali kitab suci kuran itu Dugaan Hwe I Ching ini ternyata tidak salah Rombongan orang-orang Wi itu ternyata kaum musafir dari daerah utara gunung Tian San Kali ini mereka datang dengan jumlah besar-besar kira-kira ada 200 ribu orang Mereka terdiri dari kira-kira 20 orang Wi, orang tinggi yang dipanggil ayah oleh si gadis itu Dia berkepandaian tinggi, adil dan bijaksana Ditaakti dan dijunjung oleh bangsanya Nona baju kuning itu adalah puterinya namanya Hwe I Ching Tong Ia adalah murid kesayangan dari Kuan Bin Buie, istri dari Tian San Ki Hiap Tan Ceng Tik Karenanya ia telah dapat mewarisi ilmu silat yang sejati dari cabang Tian San Pei Tian San Ki Hiap Tan Ceng Tik dan istrinya Kuan Bin Buie adalah jago-jago Tian San Pei Sukar dicari tandingannya Suami istri itu digelari seperti Tian San Siang Eng, sepasang garuda dari Tian San kedua suami istri itu aneh sekali Mereka sudah berusia 60 tahun lebih, tapi bila berjumpa, tentu bercedera, sebaliknya kalau saling berpisah, mereka saling merindukan Sering kali Hwe E Ching Tong datang sama tengah, tapi ternyata selalu tak digubris Ia suka dengan pakaian kuning Kopiahnya selalu ditancap ibulu burung cuhung, karenanya ia mendapat julukan bagus, cuoh wisem, atau si bulu hijau berbaju kuning Orang-orang Hwe E itu hidup berkelana, tak punya tempat tinggal tetap Ketika kekuasaan pemerintah Cheng meluas sampai ke daerah Hwe, mereka dibebani dengan pajak yang memberatkan Bermula Bok Tokloh masih mudah dan membayarnya Tapi ternyata pembesar-pembesar negeri itu telah menyalahkan gunakan kekuasaannya untuk mengeduk keuntungan Hingga bangsa Hwe E itu, betul-betul menjadi payah Bok Tokloh bermupakat dengan bangsanya, merasa mereka betul-betul akan hudin Beberapa kali merek mengiring utusan ke pembesar di lali guna minta keringanan yang didapat malah pemerintah Cheng menaruh kecurigaan keras Jenderal besar Yau Hwe E Cheng mengetahui adanya kitab Quran, yang menjadi pusaka suku bangsawi yang beragama Islam itu Menggunakan kesempatan ketika Bok Tokloh sedang bepergian, beberapa pengawal kelas 1 telah dikirim untuk merampas kitab suci itu Dengan kitab itu di tangan pemerintah Cheng tak dikuatirkan akan terjadinya pemberontakan dari suku itu Piaw Lok yang dibungkus kain merah di belakang punggung giam si Gui itu terisi kitab suci tersebut Rapat besar di tengah guun yang diadakan Bok Tokloh telah ambil keputusan bahwa mereka telah bertekad bulat untuk merampas kembali kitab pusaka itu Mengetahui bahwa gerak-gerik orang Wih itu tak ada sangkaut-pautnya dengan dirinya, Hwe E Ching segera akan berlalu Tiba-tiba dilihatnya orang-orang Wih itu bersama-sama melakukan sembayang, selat Buru-buru dia bangkit, gerakannya ini tak luput dari pengawasan Maitu Hwe E Cheng Tong yang tajam dan tampak berbisik di teklingga ayahnya Ayah, di luar ada orang mengintai omongannya itu diikuti dengan loncatan keluar tanda Nampak ada sesosok bayangan lari keluar hutan, ia segera ayun tangannya untuk melepas sebuah pilihan cu senjata rahasia berbentuk seperti biji teratai Mendengar sambaran angin dari arah belakang, Hwe E Ching mengegos tubuhnya ke samping sambil mencekal teokuan Ia ulur ibu jari dan telunjuk untuk buka tutupnya, sesaat kemudian pilihan cu itu meluncur masuk ke dalam tekoan, tempat teh Dengan tak menoleh sedikit pun, Hwe E Ching percepat larinya untuk kembali ke kamarnya, sampai di sana semua orang sudah tidur semua Lo Sian Seng sampai begini lama, kemana saja tadi, tanya seorang pelayan Hwe E Ching hanya menjawab sembarangan saja Di kamar ia periksa pilihan cu itu, yang terbuat dari baja murni, diatasnya terdapat ukiran bulu burung, iaw itu dimasukkan dalam sakunya Keesokan harinya, rombongan piausu itu berangkat lebih dulu, si petugas yang berteriak aku bui yang, di sepanjang jalan, kembali berteriak lagi Di mukanya ada bendera Pat Kua Kentin Wan Piao Kok Barang-barang yang diantar oleh kantor piau heng tersebut ternyata tak seberapa banyak, yang penting piausu itu dapat melindungi Tiam Si Gui Terang bahwa barang merah itulah satu-satunya barang berharga yang harus dijaga Seleng setengah jam kemudian, rombongan Kian Som Chiang yang mengawasi Litae-Tai pun berangkat Tengah hari tibalah mereka di Uien Chu Dari situ harus melalui jalan di atas gunung yang menanjak dan berkelok-kelok Mereka rencanakan sore harinya sudah dapat melintasi jalan itu mencari penginapan di desa Sam Chuko yang terletak di kaki gunung sebelah sana Jalanan gunung itu sangat sukar dan berbahaya Wan Chi dan Kian Som Chiang berada di belakang ditai-tai Mereka khawatir kalau keledai yang menarik keret tanyonya pembesar itu akan terpeleset masuk ke jurang yang dalam Beberapa saat kemudian, mereka sampai di mulut lembah Oh Kiem Di situ kelihatan rombongan Piao Sutin Wan Piwakok melepaskan lelah Juga Kian Som Chiang perintahkan rombongannya untuk beristirahat Kedua samping dari Selatoh Kiem adalah gunung-gunung yang tinggi Jalanan di situ sangat menanjak sekali Jadi orang harus berhenti di atas bukit H.W.I. Ching berada di sebelah belakang sendiri Dia selalu membelakangi supaya jangan dilihat oleh kawanan Piao Su itu Setelah memasuki mulut lembah tampaklah barisan rombongan piwak dan rombongan keluar gali itu seperti seekor ular panjang melingkar-lingkar ke atas Orang dan binatang-binatang sama menahan nafas untuk mengerahkan tengahnya Segera macu H.W.I. Ching yang jeli dapat melihat sebuah bayangan berkelebat di atas puncak gunung seperti lakunya seorang macu-matu yang tengah menginti Dan tepat pada saat itu terdengar bunyi kelenengan keledai Serombongan orang W.I. dengan menunggang kuda Tampak berjalan turun dari arah depan dengan laju Orang-orang piwahan berteriak-teriak supaya mereka orang W.I. mempertahankan kudanya Hai, sobat, mau cari mati, Yasru Tong Siuho sekejap saja Orang-orang W.I. itu sudah berada di depan Tiba-tiba beberapa dari mereka kedengaran seperti menyanyi dengan keras sekali Suaranya jauh berkumandang di lembah dari kedua samping puncak gunung Kelihatan ada orang yang mendadak berdiri, maka nyanyian itu pun berhenti Belum habis orang-orang piwahan itu terkejut Tiba-tiba dari rombongan orang-orang W.I. itu terdengar suitan Dan dua penunggang kuda segera kaburkan binatangnya ke arah Giam Si Gui Terang mereka hendak menyerang pada Giam Si Gui dan menyusul empat penunggang keledai dari W.I. tampak mengepung Giam Si Gui dari empat jurusan Melihat gelagat kurang baik, Kuantong Hokmo hendak meloloskan senjatanya Tapi sekonyong-konyong keempat orang W.I. itu mengayunkan senjatanya untuk menyerang Giam Si Gui Senjata mereka ayalah gembolan besar yang tak kurang dari empat ratus kati beratnya Nyata bahwa keempat orang W.I. sangatlah kuat Betapun lihainya kepandayan Giam Si Gui, namun penyerang itu dilakukan dengan kera mendadak Empat buah gembolan menghantam dari empat jurusan Andai kata ia keburu menangkis yang di muka, yang di belakang dan kanan kirinya sukar dihindari Maka seketika itu juga hancurlah kepala Giam Si Gui Dari dalam rombongan orang W.I., melesatlah seorang Nona berbaju kuning Sebat luar biasa ia loncat turun dari kudanya terus menyambar Paulo di punggung Giam Si Gui Tapi ketika ia gunakan pedang untuk memotong tali Paulo itu, sebuah sambaran angin menyerangnya Nona itu ternyata W.I. Ceng Tong, tak mau berpaling untuk menangkis Dengan hanya melejit ke samping ia terus bekerja memotong tali Tapi penyerang itu sangat sebat juga Belum sempat Ceng Leong mengulurkan tangan untuk menyambar Pi Wahok Kembali pedang berkelebat menghantam pinggangnya Ceng Tong tidak berdaya berkelit, terpaksa ia putar pedangnya untuk menangkis Segera letihkan api munkrat dari dua bilah pedang yang berhantaman itu Diam-diam dadiswi itu mengakui lihainya lawan Dan dia makin berhati-hati Kembali ia ulur tangan kirinya untuk betot Paulo Y.N.G. masih di punggung Giam Si Gui yang sudah jadi mayat itu Tapi lagi-lagi pedang penjang musuh menusuk lengannya cepat sekali Ceng Tong menarik tangan kirinya untuk digerakkan menurut jurus serangan dan pedang di tangan kanan menyusul sodokan Ketika ia mendungakan kepala untuk mengawasi penyerang yang telah tiga kali merintangi itu Ternyata orang itu bukan lain dari anak muda cakap yang berlaku kurang adat kepadanya itu dulu Marahlah ia, lalu mengirimkan serangan yang bertuli-tuli Si penyerang bukan lain ialah liwanci yang menyamar sebagai lelaki Melihat rombongan pedagang Wi menyerang rombongan Pau Hang ia sebenarnya akan tinggal diam dan saling berkelahi Tapi tiba-tiba dilihatnya seorang gadis berpakaian kuning Loncat ke tengah untuk merampas Pau Ho Giam Si Gui Dia itu yang kemarin menjebol bulu suri kudanya Dan ia pulalah yang dipuji setinggi langit oleh suhunya Darah remajanya, tak kenal kalah Wan Chi sungguh penasaran sekali Ia tak ambil pusing siapa yang benar dan siapa yang salah di antara rombongan yang sedang bertempur itu Pokoknya ia maukan si gadis Wi itu Dengan menggunakan ilmu mengentengkan tubuh ia hampiri si gadis itu untuk diajak berkelahi Tiga serangan berantai dari Cheng Tong telah dapat dipunahkan oleh Wan Chi Melihat itu, Cheng Tong heran juga kaum Wi itu mengetahui juga bahwa Pau Su-Pau Su itu lihai-lihai semua Dengan kekerasan, mungkin gagalah rencananya untuk merampas kitab suci itu Dipilihnya mulut selatoh Kim yang sangat berbahaya itu Untuk mengadakan sergapan yang tak terduga begitu berhasil, mereka segera akan kembali ke daerahnya Tak dinyana, rencana yang sudah kelihatan berhasil itu dikacau oleh Wan Chi Nampak permainan Wan Chi itu lihai Cheng Tong segera ambil keputusan cepat Ia tak boleh hanyut terlalu dalam pertempuran itu, sekonyong-konyong ia merubah permainan pedangnya Ia keluarkan ilmu simpanan pedang Tian San Pei yang disebut Sam Hu Kiam Dengan itu ia desak Wan Chi hingga beberapa kaki harus mundur Ilmu pedang Sam Hu Kiam adalah ilmu dari kaum Tian San Pei juga boleh dikata tak pernah ditungkan Dinamakan Sam Hu tiga bagian ialah gerakan serangan hanya digunakan seperti tiga bagian dari sasarannya Setiap kali musuh akan menangkis gerakan pedang tersebut sudah berganti setiap jurus terdiri dari tiga serangan Luat dan sukar untuk dipangkis Ilmu pedang itu hanya terdiri dari jurus-jurus dan serangan saja Ketika lawan gunakan serangan, yaitu jurus salju sungai hendak meleleh Wan Chi hendak congkelkan ujung pedangnya ke atas Pikirannya hendak gunakan ittyokli yang sebatang hiu untuk menangkis Tapi ternyata serangan musuh hanya sepertiga bagian Belum lagi pedang itu sampai kesasarannya Cheng Tong sudah merubah gerakannya dengan Tian Li Liok Set Pasir mengalir beribuli pedang yang mulanya lurus menyerang Kini berubah dilintangkan untuk memapas Wan Chi gugup buru-buru jungkirkan pedangnya untuk melindungi diri Tapi kembali ia dibingungkan oleh gerakan serangan pedang lawan Belum lagi papasannya sampai kembali gadis Li itu merubah gerakannya dalam angin menggulung rumput Dari atas pedangnya diturunkan untuk menebas paha Wan Chi Wan Chi kaget, terus mundur selangkah Tapi pada saat itu dengan gerakan angkat obor menyundu langit Cheng Tong mengibaskan pedangnya ke atas maju menyerang pundak kiri Seng lawan Ketika Wan Chi bergerak menangkis Lagi-lagi lawan merubah gerakannya dengan jurus Wat Tiong Kilian bunga teratai di tengah-tengah salju Demikian hebat dan luar biasa setiap gerak serangan dari Seng Hukiam hingga musuh bingung dibuatnya Walaupun kedua nona itu sudah bertempur beberapa jurus Namun senjatanya tak pernah beradu Sepintas mereka memainkan pedang seperti anak-anak sedang bermain Cheng Tong menyabet dengan cepat Tetapi setiap sabetannya itu tak pernah diteruskan sampai kena Namun Wan Chi sangat sibuk dibuatnya Ia terus-menerus mundur sulit baginya untuk menghadapi Kalau ia tak menangkis khawatir lawan betul meneruskan serangannya Tapi begitu ia menangkis Lawan bata menyerang dan ganti jurus Ternyata ia kalah jauh dalam kesebatan dengan lawan Wan Chi terkejut dan bingung Sebenarnya ilmu pedangnya Juan Hun Kiam cukup sempurna Asal saja ia melawannya dengan hati yang mantap Dan tak akan kalah semudah itu Tapi karena ia baru saja mempelajarinya Jadi ia belum pengalaman dalam pertempuran tadi Melihat gerakan musuh tiga kali lebih sebat dari dirinya Ia goyah hatinya Karena tak mungkin melawan Ia lantas loncat mundur Dan Cheng Tong sendiri pun tak mau mengejar Cepat-cepat ia membalikan badan Ternyata di hadapannya ada seorang yang bertubuh kecil kurus Orang itu berdiri di samping mayat Giam Si Gui Sambil mengenggam Paulo Merah berisi kitab suci itu Tanpa tanya ini itu Cheng Tong mengirimkan serangan pedangnya Aya, Tong Tong ayah hendak pulang Demikian orang itu berteriak Dialah si mulut tipis Long Siu Ho Ia tak mau melayani dan terus loncat Namun, Cheng Tong terus mengejar dan kembali pedangnya diayunkan Tapi sebila Goheng Lun menyambut pedang Cheng Tong itu dan terus didorongnya Itulah Giam Si Chiang Kiranya Bok Toh Lun mengatur siasatnya dengan cerdik Di belakang dan muka ia gunakan onta-onta untuk memisahkan orang-orang Piyo Hang Agar mereka tak dapat berandeng berkelahi Pemimpin ini itu sendiri naik koda dengan memutar golok Panjang, ia serang T. E. Ing Bing dan C. Cheng Lun Dua orang Piyo Su Menghadapi dua orang lawan Ia perhebat rengsekannya Tapi pada saat itu, Giam Si Chiang mulai mengamuk Keenam kuantong Lyok Mo itu rata-rata berkepandayan tinggi Melihat kakaknya dibinasakan orang Wi, ia murka sekali Dia meluncur dari kudanya, loncat melewati onta Ia sabatkan Gerog Heng Lunnya kepada seorang Wi yang memegang gembolan Begitu gencar hantamannya itu, sehingga seketika itu orang Wi terjungkal dari onta-nya Seorang Wi lain maju menghadang Menunggu gembolannya melayang datang, Giam Si Chiang miringkan tubuhnya Gow Heng Lun dipindahkan ke tangan kiri Ia ulurkan tangan kanannya untuk menyambar membokong si orang Wi, terus dibetotnya ke bawah Gembolan itu beratnya hampir seratus kati dan orang Wi itu tenaganya kuat sekali Justeru selagi orang Wi itu mengerahkan seluruh kekuatannya Giam Si Chiang meminjam kekuatan lawan, terus dibantingnya ke tanah Gembolan itu tepat jatuh ke dada tuannya, dan diiringi jeritan yang keras, terus muntah darah Bina salah saat itu juga Dengan menggunakan kecerdikannya Tong Siu Ho memanfaatkan kekacauan itu, dia melihat suatu kesempatan yang baik Dengan sebab dia loncat ke arah mayat Giam Si Gui untuk gambil Paulo yang berharga itu Ketika Wee Cheng Tong, memburu Tong Siu Ho dengan cepat Giam Si Chiang menghadangnya Di tengah perlawannya dengan Giam Si Chiang, Cheng Tong selalu waspada kalau-kalau pemuda tampan itu akan datang lagi Tiba-tiba dari arah celah gunung terdengar bunyi seruling yang keras sekali itu pertanda untuk mundur dari pihak Ui Pada suatu kesempatan, Cheng Tong nampak ia melirik Kepada Tong Siu Ho yang melarikan diri dengan cepatnya ke arah puncak gunung Dengan mengeluarkan ilmu pedang Sam Hu Kiam, ia mendesak Giam Si Chiang sampai mundur dua tindak Segera nona itu loncat dan terus mengejar Tong Siu Ho ke atas puncak gunung Sementara itu suara seruling terus bergema dengan kerasnya Dan tiba-tiba terdengar ayahnya, bok toh lun, berseru keras Cheng Tong lekas kembali Cheng Tong berpaling mendengar seruan ayahnya Lantas ia hentikan langkahnya, terus memerintah kawannya untuk mengotong kawan-kawannya yang telah binasa untuk dinaikan ke atas kuda Sekali lagi bunyi seruling terdengar keras, tiba-tiba rombongan orang Ui itu menerobos turun Namun di bawah sana berpuluh serda du Cheng sudah siap menghadang di tengah jalan Dan tolem Sam Chiang larikan kudanya ke muka, dengan lintangkan tombaknya ia membentak Berandal yang bernyali tikus mau bikin huru hara, ia sebagai sahutan Si nona baju kuning menimpukan dua biji ti Lian Chu untuk mengarah ke dua belah tangan penghadangnya itu Begitu terdengar suara berdering tombak Kentol Lian Chu lepas jatuh Bok Toh Lun membuka jalan dengan pedangnya yang panjang Orang-orangnya pun maju menyerang tentara Cheng tersebut Gelombang serangan orang-orang Ui itu ternyata dapat mematahkan perintangnya Tentara Cheng terpaksa menyingkir untuk memberi jalan Giam si Chiang dan Te Eing Bing memburu lagi, terus berhantam dengan si nona baju kuning Pada saat itu sekonyong-konyong dari rombongan orang Ui menerobos Keluar seorang penunggang kuda, sambil berseru Imo Ai Kau mundur dulu pemuda itu adalah kakak dari Cheng Tong, bernama Wee Alo Dengan tombak, dia hadang kedua piausu yang akan menyerang adiknya itu Dengan begitu dapatlah Cheng Tong loncat ke atas seekor kuda Kedua kakak beradik itu sembari bertempur sambil mundur Tiba-tiba dari dua puncak gunung kedengaran seruling berbunyi lagi Wee Ain dan adiknya putar kodenya ke belakang terus lari Giam si Chiang masih terus mengejar Karena gemes Cheng Tong Samlit K2 biji Pilian Chu ke muka pengejarnya itu Giam si Chiang pun memutar Ngo Heng Lunnya untuk menangkis Berbarengan saat itu, dari atas puncak gunung bergelim dengan batu-batu ke bawah Beberapa di antaranya tepat mengenai rombongan tentara Cheng Hingga ada beberapa yang mengeluarkan darah Dalam kekacauan itu rombongan pedagang Wee berhasil meloloskan diri Begitu mereka sudah jauh, Giam si Chiang segera mendekat mayat kakaknya itu Ia menangis terseduh-seduh Setelah dibujuk oleh Chi Cheng Lun dan T. E. Ing Bing Barulah ia mau berhenti Orang-orang Piawohang lalu menaruh mayat-mayat kawannya ke dalam kereta Kalau kawan ada yang bersedih kehilangan saudara Adalah Tong Siu Ho yang nampak unjuk muka berseri-seri kegirangan Kalau bukan Tong To Aya yang cekatan Dia mati pun akan penasaran Demikian ia membual Ketika kedua rombongan tengah bertempur dengan seru tadi Hwe I Ching hanya mengawasi saja di pinggir Ketika Wan Chi didesak mundur oleh nona bangsa Wee tadi Dan karena turut campurnya anak itu Sehingga kita kurang gagal dirampas orang-orang Wee Hwe I Ching jadi uring-uringan Setelah keadaan di situ mulai sepi Dan tak ada seorang pun mengaturkan ucapan terima kasih kepada Wan Chi Merasa kurang senang Sedang sewaktu Tong Siu Sao nampak dandanan Kentolem seperti seorang bukaan Atau menghampiri untuk memperkenalkan diri Sedikit pun dia tak ambil perhatian pada Wan Chi Sudah barang tentu Wan Chi makin mendeluh Ditambah lagi suhunya memberi tegoran pedas Orang-orang Piau Hang itu banyak dari golongan jahat Yang tergolong baik-baik Mengapa kau usil membantu mereka benar-benar Hwe I Ching murka Wan Chi yang didamprat tak berani angkat kepalanya Ketika sampai di puncak Di waktu maghrib nanti tentu sudah sampai di Semtukau Sebuah kota yang sedang-sedang saja besarnya Kata kusir Hotel terbesar di Semtukau ialah Hotel Lantong Setelah masuk kota, baik rombongan Piau Hang maupun rombongan Li Tai Tai Sama-sama menuju hotel tersebut Tapi begitu sampai di muka pintu seorang pelayan pun tak ada yang menyambut Apakah semua pelayan-pelayan di sini semuanya mampus Demikian Tong Siu Ho dari rombongan Piau Hang berteriak dengan marah-marah Mendengar itu Wan Chi kerutkan jidatnya Karena selama ini belum pernah melihat orang yang sedemikian kasarnya Rupanya rombongan yang sudah letih dalam perjalanan itu tak sabar lagi Mereka terus mau memasukinya Tapi tiba-tiba Pada saat itu dari arah dalam terdengar suara beradu Wan Chi adalah yang paling usil dan selalu ingin mengetahui sesuatu lebih dulu Ia terus menerobos masuk Tapi ternyata ruangan hotel itu tak kelihatan manusia Baru setelah masuk ke ruang dalam Dilihatnya wanita muda dengan rambut terurai tengah bertempur dengan empat lelaki Dengan gelisah wanita itu memainkan golok panjang di tangan kiri dan golok pendek di tangan kanan Nampaknya ia berkelahi dengan mati-matian Jelas bagi Wan Chi Bahwa keempat orang lelaki itu berusaha keras memasuki sebuah kamar di situ Sedang wanita itu coba menghalangi dengan dekat Keempat orang lelaki itu tinggi kepandainya Satunya memainkan tongkat Seorang lagi menyoren pedang sedang yang lainnya menggunakan kuit auto Waktu itu Hwe I Ching pun sudah menyusul masuk ke ruangan itu Pada saat itu, orang yang bersenjatakan serasang tongkat itu tampak mengangkat senjatanya untuk dihajarkan di kepala si wanita Wanita muda tersebut tak mau menyambutinya dan hanya menghindar ke kiri Justeru saat itu Juan Pian musluh mengarah pinggangnya Dengan kesebat luar biasa wanita itu memapak dengan golok di tangan kirinya ke arah Juan Pian Sehingga seketika itu juga Pian lalu menggulung ke bawah Buru-buru wanita itu menarik goloknya Tapi justru dengan demikian sangat berbahaya Kuit auto dari salah seorang lawan menebas dan disusul pedang musuh lainnya mengarah ke punggung si wanita Wanita itu cepat menangkis serangan pedang tersebut Tapi karena menghadapi dua macam serangan, posisinya sangat berbahaya Benar pedang dapat ditangkis tapi kuit auto sudah keburu datang Sukarlah kiranya menghadapi kuit auto yang menyambar sebelah pundaknya Pundak wanita termakan golok kuit auto, namun ia tetap pentang mundur Ketika lengannya bergerak-gerak memainkan senjata, darah dilukannya bercucuran membasai lantai Tangkap hidup-hidup Jangan sampai ia berlaku nekat, teriak orang yang bersenjatakan Juwan Pian sambil terus mempergencar serangannya Melihat keadaan yang pincang itu, Hwe I Ching marah, timbulah hati keutamanya Tanpa mengingat tugas berat yang sedang dijalankannya, ia akan turun tangan Kini orang yang memegang sepasang tongkat itu, tampak menyabetkan tongkatnya dan dalam gugupnya wanita itu menangkis dengan golok pendek Dan ketika pedang lawan datang, ia pakai golok yang satunya untuk menangkis menahan Tapi ternyata si penyerang yang memakai pedang itu sangat lihai Apalagi karena pundaknya sudah terluka berkuranglah tenaga si wanita itu Begitu pedang dan golong yang saling bentur, tangan si wanita tergetar hebat dan goloknya panjang jatuh Musuh tak mau sia-siakan Ketika terbuka, maka pedang terus disarangkan dengan hebat Si wanita cepat berkelit ke kanan Tusukan pedang dapat dihindari, tapi musuh yang bersenjatakan Kwi Teo Tu tadi segera melesat maju untuk menerobos masuk ke dalam kamar itu Melihat keadaan yang begitu berbahaya, si wanita menjadi nekat Dengan tak memperdulikan senjata-senjata yang menyerangnya dari empat jurusan Ia merogoh dadanya dan dengan sebat menawurkan dua batang Hwi Tu ke arah punggung seorang musuh yang tengah menerobos masuk ke kamarnya utuh Orang tersebut mengira bahwa wanita itu tentu masih sibuk menghadapi ketika lawannya Mana ia terus maju dengan mantap Begitu terasa sambaran angin di belakangnya, ia coba berkelit, tapi sudah terlambat Sebatang Hwi Tu masih dapat diahindari dengan kepalan, tapi Hwi Tu yang lain tepat menyusup ke punggungnya Masih untung kekuatan wanita itu banyak berkurang karena luka di pundaknya Tak urung orang itu menjerit hebat, terus melangkah mundur Pada saat itu kembali wanita gagah mendapat hantaman tongkat di pahanya, sehingga dia terhuyung-huyung, namun ia tetap dekat untuk menghadang di depan pintu kamarnya Wan Chi, kau lekas bantu dia, kalau kalah aku bantu Hwi I Ching perintahkan muridnya tak usah diulang lagi Wan Chi loncat dengan pedangnya Empat orang laki-laki mengerubuti seorang wanita, sungguh memalukan demikian teriaknya segera Melihat ada orang datang menyelak, dan berbareng pada saat itu di ruangan tampak banyak orang-orang pilhang dan tentara negeri Keempat orang itu buyar semangatnya, begitu terdengar suitan berbunyi, mereka berempat segera loncat kabur Wajah wanita muda itu pucat lesu, dengan menyandar pada pintu ia menggasoh nafas Wan Chi menghampiri lalu bertanya Ada apakah mengapa mereka menghinanya tapi belum sempat wanita itu menjawab Gantolem telah menghampiri Wan Chi sambil berseru, tai-tai menyuruh Syo Chia datang ke sana Lalu dengan setengah berbisik pemimpin barisan pengawal itu berkata pula Mendengar Syo Chia ke sana Nampak Kentolem mengenakan pakaian opsir tinggi, wajah wanita itu bertambah pucat, tanpa perdulikan pertanyaan Wan Chi terus masuk ke dalam Terbentur dengan tembok, lunak Wan Chi kurang puas, ia berpaling pada Kentolem dan katanya Baik, aku akan segera datang Tapi ia menghampiri suhunya lebih dulu Ia lalu bertanya, mengapa mereka bertempur dengan sengit Suhu biasanya ada dendam Pembalasan sakit hati, karena urusan belum putus Kiranya keempat orang itu tentu akan datang lagi sahut sang guru Wan Chi hendak menegasi tetapi tiba-tiba terdengar seseorang datang dengan memaki-maki kasar Keparat, kau kata tak ada kamar Apa takut aku tak bayar? Ia tanda seru kalau menilik suara ialah Tong Siu Ho Lantas terdengar pula seorang pelayan berkata Longat koanya harap jangan marah dulu kita mana berani menghina koanya Tapi memang sungguh-sungguh ruangan atas beberapa kamarnya, sudah ada orang lain Siapa yang berada di kamar atas coba kuliat seru orang itu dengan ketus Dan sembelari berkata dia terus melangkah ke ruangan dalam Justru pada saat itu si wanita muncul lagi dari kamarnya dan sedang berkata pada seorang pelayan lain Tok aku, tolong, bawakan air panas kemari Begitu nampak orangnya, semangat Tong Siu Ho seperti terbelot Walaupun wajah sinyonya muda itu pucat namun tak mengurangkan kecantikannya Tong Siu Ho terpesona Hanya matanya saja yang kedap-kedip Si wanita cantik berbicara dalam dialek utara dengan tekukan orang selatan Selama Ceng To Aya lewat di daerah ini berulang-ulang, belum pernah aku menginap di hotel kelas 2 Kalau ruangan atas sudah penuh, biarlah kupakai ruangan ini saja Sambil berkata itu Tong Siu Ho menghampiri ke arah kamar si wanita Dan selagi ia menutup pintu Siu Ho menerobos masuk